Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini teman-teman ya Pada kesempatan hari ini kita akan mengganti kelaver untuk penggilingan kegelai Ini tanda-tandanya kelavernya ada yang pecah di salah satunya entah pecah semua atau di salah satunya jadi untuk kesempatan pada hari ini teman-teman ya kita akan mau mengganti jadi disini ini tutorial atau cara memperbaiki kelaver yang pecah teman-teman karena kalau kelaver pecah seperti ini dia akan mengalami gejelak seperti ini teman-teman ya ini belum dilepaskan belnya kalau dilepaskan belnya itu nambah teman-teman gejelaknya itu terlihat terlihat parah nah nanti itu biasanya dia lama-kelemahan teman-teman satunya yang kalah teman-teman satunya yang kalah dia makannya nggak normal ya normal mungkin karena dia kan memutarnya nggak pas gitu loh teman-teman nah jadi seperti dari sini kita langsung langkah awalnya aja teman-teman kita mau ambil posisi untuk penyetelannya saja teman-teman ya untuk wadah lavernya jadi nanti ini posisinya tetap disini tapi kita melepas pisaunya terlebih dahulu teman-teman ini dari kamera belakang saya terhadap di posisi pas di depannya teman-teman ini pemutarannya melepas pisaunya ini melepas pisaunya ini yang lepasnya itu searah jarum jam teman-teman ya jangan berlewanan ini melepas teman-teman melepas ini yang ini kan lepas ini terus kita lepas batu masjidnya teman-teman kita lepas ini kita lepas juga biasanya kalau ada apa namanya rantai motor kita bisa menggunakan rantai motor seperti yang ada disini tapi ini sudah patent atau sudah langkat disini ini ya kita nanti mencari cara lain kita mencari cara lainnya kita gunakan yang ada di sekitar kita kita gunakan yang ada di sekitar kita bentarnya ini sarah jarum jam teman-teman lepasnya tapi jangan lupa kita ketok-ketok dulu kita kemas selamat menikmati 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 selamat menikmati